Seorang remaja Pakistan berusia 15 tahun, Muhammad Anwar, memotong tangannya sendiri setelah ulama Muslim salah menuding bahwa ia melakukan penistaan agama. Muhammad Anwar, remaja yang tinggal di desa di provinsi Punjab, Pakistan. Insiden ini bermula ketika Anwar salah mendengar ucapan ulama Sabir Ahmed dalam ceramah pada Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2016. Saat itu, Ahmed meminta anak yang tidak menyayangi Nabi Muhammad untuk mengangkat tangan. Namun remaja tersebut salah mendengar dan mengangkat tangannya. Ahmed lantas menuduhnya melakukan penistaan. Anwar pun langsung lari ke rumah, memotong tangannya, kemudian menyerahkannya kepada Ahmed di atas sebuah piring. Kepolisian menahan Ahmed atas geduhan melakukan hasutan kebencian yang menyebabkan kekerasan.